Selamat malam Bapak-Ibu semuanya, komunitas dari Pola Hidup Sehat dan juga Jaringan Apotek PHS. Malam ini ada Zoom ini sebenarnya pengundangnya yang membuat acara adalah Ibu Hera. Lengkapnya kalau nggak salah Ibu Herawati, tapi Ibu Hera aja. Ya, salah satu. Lengkapnya apa Ibu? Lebih gampang, soalnya lama saya panjang sekali Pak. Ya, udah gampang ya Bu Hera ya. Hubungi saya, Pak bisa ngisi untuk teman-teman saya yang nggak banyak ya. Mau berapa orang, mau lima orang, mau sepuluh orang, asal waktu saya kosong ya. Saya iya-i aja ya. Terus saya juga undang-undang yang lain ya. Jadi cerita acara malam ini tuh begitu. Makanya saya akan minta mulai dengan sambutan dari Ibu Hera. Mungkin mau menyapa teman-teman yang diundang malam hari ini. Silahkan, Ibu Hera. Ya, selamat malam Pak Jarot. Selamat malam Pak Joss. Dan selamat malam teman-teman semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jarot dan Pak Joss yang telah bersedia untuk memberikan pengarahan dan pelajaran kepada kami semua yang masih belum berpengalaman dalam pola hidup sehat. Di sini ada Ibu Haniwati. Tidak ada siapa lagi, karena saya mengundang tanya. Dan kadang mereka juga mengundang teman-temannya. Tapi saya percaya mereka akan join atau kalau misalnya kita join akan menanyakan kepada saya. Semoga dengan Zoom yang diberikan oleh Pak Jarot ini, kami akan mendapatkan pengetahuan lebih banyak mengenai pola hidup sehat. Dan saya percaya itu sangat berguna bagi kami semua. Makanya saya mengundang banyak sekali teman-teman saya untuk join malam ini. Semoga semuanya bisa join. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Ibu Hera, telah menjadi inisiator di acara malam hari ini. Terima kasih juga, Pak Joss. Nanti bantuannya juga untuk Pak Joss ikut berbagi setelah saya sampaikan materi saya. Oke. Saya akan mulai materi dari saya. Saya spotlight untuk saya dulu ya. Malam hari ini temanya adalah mengenai sistem imun, pola hidup sehat, pola nafas, kesehatan. Dia memang jadi luas banget ya. Tapi tentu rancangan mengerucut pada beberapa hal. Kalau yang pernah ikut ya sama atau mirip. Tapi yang belum ikut ya tentu yang diundang teman Ibu Hera. Ini hal yang baru ya. Jadi saya akan mulai dengan pengumuman dulu malah ya. Sebentar lagi tanggal 21, 22, 23 November kita ada camp ya. Yang di tempat lain oleh pihak lain. Teman saya pernah ikut gitu ya. Pak, itu mahal banget, Pak. Saya ikut 25 juta. Pelajarannya ya sama lah sakser mirip. Ya tentu ada bedanya. Tapi malah kalau dari segi modul punya Pak Cerut lebih lengkap. Tapi beberapa hal mereka lebih dalam. 25 juta ya tiga hari. Kita tiga hari hanya 1,6. Kalau satu cendirian ya. Kalau berdua hanya 2,6. Jadi menurut saya murah sekali ya. Kalau berdua ini ya. Sebenarnya kita hanya ngambil untungnya dari orang pertama. Tempatnya dicaringin di Kinaseh Resort. Ini lintas agama. Dan pengajarnya pun nanti saya. Ada Mas Gunggung. Ada Dr. Jesselin. Ada Dr. Genti. Kali tambah banyak. Juga dengan Pak Jos dan Ibu Aci juga akan rencana hadir. Silakan daftar untuk hubungi saya. Semua peserta di lantai bawah. Lansia nggak lansia. Semua peserta nanti di lantai bawah. Kecuali sudah terpenuhi 58 peserta. Daitu tutup pendaftaran ya. Tuh Pak. Mau daftar masih bisa nggak? Boleh. Lantai 1. Jadi lantai bawah, lantai 1, lantai 2. Semua peserta di lantai bawah. Lantai 1 buat panitia. Kecuali yang daftar terlambat. Berbicara pola hidup sehat atau kesembuhan holistik itu mengacu kepada beberapa teori kesembuhan. Misalnya, Dedrick Sklinghart yang mengajarkan kesembuhan itu lewat banyak hal. Dari pendekatan tubuh fisik. Seperti diet yang tepat, olahraga, suplemen. Atau bisa kesembuhan lewat tubuh energi. Lewat olah nafas, lewat jigong, lewat far infrared, lewat energi skalar. Untuk apa? Energi skalar. Untuk mengaktifkan energi tubuh. Kalau kita bicara makanan yang tepat, genomic diet. Misalnya yang saya anot. Paham yang saya anot kan genomic diet. Tapi kalau nggak bisa tes DNA, ya bisa diajari ilmu-ilmu yang lain. Genomic diet hanya salah satu, bukan satu-satunya. Jadi itu sembuh lewat tubuh fisik. Bisa. Orang sakit itu dikasih herbal ini, bisa sembuh. Itu tubuh fisik. Tapi juga udah makan, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Ternyata energinya mampet. Begitu ikut tai chi, jigong, atau nggak ikut gitu-gituan. Pakai pakaian-pakaian yang memang kaos kakinya, celana dalamnya, kaosnya. Saya juga pakai kaos. Yang bisa memancarkan far infrared. Atau pakai kalung juga. Ini saya pakai kalung dari KKI. Ini energi skalar. Macam-macam. Itu sebenarnya untuk apa sih? Tubuh energi. Bisa sembuh? Ya bisa. Kok nggak sembuh, Pak? Wah, mungkin sakitnya berhubungan dengan lebih banyak ke mental. Kecewa, kepahitan. Ya, maka dengan yang lain sembuhnya susah. Tapi malah dengan ketika ikut modul saya, misalnya inner healing, luka-luka batin. Saya kayak Pak Jaro tuh lepas kacamata di modul 9. Bahkan saya cerita, saya lepas kacamata nggak lewat kolah nafas, nggak lewat suplemen, nggak lewat body stretching. Bahkan saya serta pejepit lepas, tidak lewat body stretching. Tapi ada orang yang ikut pola hidup sehat, sembuh dari sana ke jepit ketika masuk modul body stretching. Ketika kebas-kebasnya sembuh, lewat body stretching. Ya, tubuh fisik berat. Tapi ada yang sudah body stretching, ikut yoga, ikut taiji, ikut jigong, kagak sembuh-sembuh. Begitu masuk modul 9, apa itu? Inner healing, luka-luka batin, sembuh. Itu juga yang saya alami. Jadi memang kesembuhan itu alternatifnya sebenarnya ada banyak cara. Kalau menganut teorinya Detrix Klingfat. Dan juga itu di-confirm semua pengalaman saya itu, saya sembuh dengan berbagai macam cara. Tahun 2009, saya sembuh dari diabetes, lepas obat, lepas insulin. Belum kenal dengan Pak Joss saya. Saya belum kenal olah nafas juga. Sembuh dari mana itu? Dokter Tan Syutyen, mengajari makan yang tepat. Tubuh fisik. Tapi selepas dari alergi, itu nggak lewat itu semuanya malah. Belum kenal olah nafas. Paling atas, tubuh spirit. Ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya bisa mengampuni kelompok lain yang tidak sealiran dengan saya, tidak seagama dengan saya, tidak satu suku dengan saya, tidak satu bangsa dengan saya. Dulu kan saya benci orang-orang Cina, saya ngepenjajah, saya ikut bakar-bakar ruko, saya ikut bakar-bakar mobil, ekstremis lah kayak ini orangnya. Tapi begitu saya bertobat, saya jatuh cinta sama orang Tiongla. Dulu nggak bisa bilang Tiongla. Cina loh. Waduh, penuh kebencian. Ya, penyakitnya banyak juga ternyata. Itu bener itu. Detail Sling Heart itu. Dan saya mengalami kesembuhan lepas dari alergi itu, nggak lewat pelajaran yang saya ajarkan. Sekarang saya ajarkan, tapi itu modul 15 kan. Sekarang kan soul healing itu, saya masukkan di modul 15. Kalau di Ibu Sinta, itu modul satunya. Jadi berbagai kelompok kesembuhan holistik ini menaruh di mana? Di modul 1, modul 2. Ikut Mas Gunggung, ternyata ada juga modul olah rasa, nata rasa, di kelas-kelas lanjutan. Di saya modul 4 sudah olah rasa. Nah ini memang kesembuhan itu sebenarnya holistik. makanya kalau David Hofkin itu mengajarkan. Orang itu sembuh kalau pikirannya, perasaannya ada di paradigma sorga. Apa itu paradigma sorga? Wah, di sebelah kanan. Saya kisah dulu. Kesadaran murni. Tapi orang akan sakit, bahkan menuju kematian kalau di paradigma neraka. Apa itu? Malu, rasa bersalah, ketakutan, amarah. Ini energinya rendah sekali. Energi penyakit ini. Tapi di atas, mulai dari acceptance saja penerimaan. Netral, tengah-tengah. Tapi mulai ada acceptance, penerimaan, ada bijaksana, ada cinta kasih, ada kesatuan, sampai kasih sejati. Nah kalau itu energi, berbicara mengenai energi kesembuhan. Lewat pikiran. perasaan. Maka ada olah hati, olah pikir. Demikian juga dengan dokter Stan Ekberg. Dia mengajarkan mengenai jebakan kematian. Di mana orang itu kalau dia mulai khawatir, tambah lama, tambah cemas, jadi takut, panik, karena takut, cemas, kadang ekspresinya marah, mulai terjadi iritasi, peradangan, frustasi, naik ke dorsal vagal. Waduh, depresi di sini, merasa nggak ada pertolongan. Itu mulai dengan segera sistem imun, shut down. Berhenti sistem imun. Regerasi sel, berhenti. Sistem hidup, mulai berhenti. Mulai nggak ada harapan, hopelessness. Itu disebut dengan jebakan kematian. Jadi walaupun stadium 4, nggak boleh takut. Harus tetap ada pengharapan. Kita balik hati kita, iman kita, jiwa kita, ke paling bawah ke central vagal. Di mana ada mindfulness, ada kesadaran murni, ada compassion, ada belas kasihan, ada joy, suka cita, dan seterusnya. Itu sebenarnya dasar-dasar ilmu untuk pola hidup sehat atau kesembuhan holistik. Yang saya buat gambar versi saya sendiri. Untuk sehat, lewat apa kita sehatnya? Kalau nggak pakai obat. Pakai self-healing. Kemampuan tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Tubuh menyembuhkan dirinya sendiri lewat regenerasi sel. Sel yang rusak diperbaiki. Lewat sistem imun untuk melawan penyakit. Lewat metabolisme untuk mengolah segala macam bahan baku untuk terjadinya regenerasi sel. Dan itu perlu keseimbangan hormonal. Nah, masalahnya pakai obat saja lama. Bagaimana nggak pakai obat? Misalnya diabetes. Orang minum obat sudah 12 tahun atau 10 tahun. Coba obatnya dilepas. Naik lagi gulanya. Berarti selama 10 tahun ini obat tidak menyembuhkan. Nggak menyembuhkan. Loh pakai obat saja 10 tahun, nggak sembuh-sembuh. Sekarang tiba-tiba saya muncul Jarod Wijan Rako mengajarkan sehat tanpa obat. Ya bukan tiba-tiba ya. Di dunia internasional banyak sekali. Dokter-dokter yang masuk aliran namanya functional medicine kesembuhan holistik. Di Singapura ada Dr. Debbie, sahabat saya juga. Kayaknya saya nyambung dengan sahabat-sahabat di seluruh dunia. Ibu Ira Sigar, orang Indonesia, tapi di Amerika, peneliti mikrobiologi. Pak Andi, mulia di Singapura juga. Lalu kalau di Indonesia, yang aliran-aliran functional medicine seperti onkolog Dr. Pianto Halim. Ahli biomolekuler nutrisi. Doktoralnya biomolekuler nutrisi. Dr. Frederick Wawaruntu. Yang belajar imun sampai ke Amerika belasan tahun. Dr. Gentina Nere. Ibu Elizabeth Subrata, farmakolog yang akhirnya mendalami cara masak yang akurat sampai suhunya berapa menitnya. Berdasarkan sains. Itu adalah dokter-dokter yang alirannya functional medicine. Kesembuhan holistik. Untuk sembuh itu, pasien dikonsulingin, diminta mengampuni suaminya. Kenapa? Karena masalah relasi akan mengaruhi masalah hormonal. Kenapa sampai ke relasi? Pakai obat saja 10 tahun nggak sembuh. Gimana nggak pakai obat? Maka harus seluruh hidupnya disembuhkan. Hubungannya dengan pasangan, dengan sesama, dengan alam semesta ini, dengan lingkungan, semuanya diperbaiki. Maka kalau ikut kesembuhan holistik itu, selain sehat, nanti dapat bonus. jadi orang baik. Kalau nggak baik, sakitnya kambuh. Kalau nggak suka cita, kayak saya ini, gampang ketawa. Gulanya kambuh lagi. Kalau saya makan ketat, diet karbo, lolo-lolo-lolo karbo. Kalau udah marah, ya gulanya naik. Khawatir, ya gulanya naik. Sedih, ya gulanya naik. Maka banyak orang dulu-dulu, yang belum tahu saya awal-awal gitu, Pak Cerut lucu ya? Bukan sih, nggak lucu. Terus kenapa, Pak? Lagi terapi. Lagi terapi. Biar sehat. Emangnya kalau kita marah, bisa sehat. Kalau khawatir, bisa sehat. Baca aja tadi, Prof. David Hopkins tadi. Atau saya ulangi lagi, David Hopkins tadi. Marah, nafsu, sombong, takut, rakus, apatis. Ini energi neraka. Nggak ada kesembuhan di sini. Begitu naik ke atas, waduh, namanya joy, suka cita, dan seterusnya. Maka, untuk sembuh ini, banyak sekali yang nanti kita akan pelajari di WA Group Pola Hidup Sehat. Atau masuk ke YouTube aja. Masuk ke YouTube, saya jari semuanya nih. Tidur pula, body stretching, olah-hati olah pikir, semuanya. Banyak banget. Makanya sampai setahun juga baru selesai kali ya. Nah, singkatnya, sekarang kita masuk di sistem imun. Tuhan itu menceritakan tubuh kita tentu luar biasa. Wah, polusi, ada racun, nggak masalah. Tubuh kita ada detok, lewat ginjal, lewat lever, lewat keringet, BAB, air kencing, semuanya mengeluarkan racun dari tubuh kita. Kalau, sistem detoknya jalan. Begitu, kepahitan aja, detoknya nggak bekerja. Ada apa lagi? Bakteri jahat dalam tubuh kita. Ada bagian dari sistem imun itu ada bakteri baik, probiotik, kalau, masih kalau lagi. Selama hidup ini jarang-jarang minum antibiotik. Dikit-dikit antibiotik, ya mikrobium, probiotiknya rusak, nggak bisa melawan bakteri jahat. Waduh, Pak, ini stres, atau polutan, karsinogen, kimia, pesticida, atau sumber radikal bebas, jangan khawatir. Tubuh kita bisa produksi antioksidan, tiga jenis, superoxid, dismutase, katalase, dan yang namanya glutathione. Itu kehatinya tenang, damai, nafasnya koheren, tidurnya pulas, tiga jenis antioksidan itu naik. Bahkan dengan olah nafas, alah jurnalnya bisa naik sampai 318 persen. Tapi kalau nafasnya kacau, karena khawatir, takut membuat nafas kacau, gelisah membuat nafasnya kacau, mertua datang nafasnya kacau, macet nafasnya kacau. Dalam hidup ini terlalu banyak yang membuat nafas kita kacau. Lalu antioksidanya juga nggak diproduksi. Waduh, Pak, gimana dengan masalah ada kanker? Jangan khawatir, sistem imun ada natural killer cell, yang akan membunuh sel-sel kanker. Kalau terjadi autopagi, masalahnya kenapa kanker? Berarti T-cellnya natural killer cell-nya tidak bekerja. Awas ya, jangan makan daging, nanti kena kanker. Nah itu orang timur tengah itu makan daging. Kenapa di dunia ini kanker terendah? Bukan Jepang yang concern kesehatan, bukan Swiss yang udaranya bersih, bukan New Zealand yang lingkungannya nggak ada polusi. Di mana negara paling kanker rendah di muka bumi? Masuk aja YouTube, masuk aja Google, ketik Google. lowest kanker countries in the world. Timur Tengah. Nah loh. Hah? Kenapa? Walaupun makan daging banyak, mereka makan antioksidan luar biasa, bumbu herbal. Mereka puasa. Waktu orang berpuasa, intermittent fasting, sampai kelaparan, mencapai status yang namanya autopagi. Apa itu autopagi? Memakan dirinya sendiri. Tapi bukan bunuh diri, bukan autoimun, jangan dimakan sel error. Itu namanya autopagi. Nah, autopagi itu bisa dicapai lewat apa? Bisa lewat puasa, bisa lewat hipoksia, bisa lewat ice bedding, bisa lewat sauna. Maka kita mengejarkan hipoksia, dalam modul 2, modul 3. Anda simak semua modul, karena semuanya berhubungan dengan diagram tadi. Pak, saya sakit ini olah nafas yang mana? Olah nafas hanya salah satu saja. Olah nafas itu cuma secuweil dari untuk kesembuhan. Balik lagi mundur ke belakang. Namanya olah nafas, itu cuma secuweil saja. Ada olah nafas di sini, satu hal di atas ini. Masih ada banyak-banyak hal-hal yang lain selain olah nafas. Jadi olah nafas hanya salah satu saja untuk kita membuat kondisi ekstrim, misalnya dalam hal saturasi pentok 100, atau malah saturasi turun ke 30. Hipoksia. Atau terapi ice kita ajarkan juga. Untuk apa sih? Supaya natural killer serangnya ini hidup. Jadi kita lawan penyakit dengan sistem imun, semua tentara dikerahkan. Coba, maksudnya nggak sembuh sih? Kita ajari minum probiotik yang murah, bikin kefir. Di Romil juga ada probiotiknya. Tapi mau yang lebih banyak lagi kandungan probiotiknya, ya Juspro, kefir, itu sudah banyak kandungannya dalam keadaan aktif lagi. Anda minum suplemen probiotik, itu probiotiknya tidur. Dalam keadaan dorman, tidur. Kasih air, kasih gula, atau kasih buah. Hidup lagi dia, kayak benih dikecambahkan. Probiotik ketemu karbohidrat, ketemu gula. Dalam buah misalnya. Langsung dia hidup aktif, berkembang biak. Minumlah itu pada saat dia berkembang biak dan aktif. Kita ajarkan, supaya apa? Kok dia jadi kefir, Juspro, segala macam, probiotik. Ya untuk ini. Nanti ada suplemen antioksidan, supaya seluruh sistem imun ini kerja semuanya. Masuk agak sembuh, misalnya gitu ya. Nah, sekarang mengerucut lagi ke sistem imun, dikecilkan lagi. Berbicara sistem imun, maka saya ambil mulai dari mana? Saya ambil dari bahan baku. Untuk sistem imun, terjadi regenerasi sel, sel yang lama rusak diperbaiki. Nah, untuk membaiki sel yang rusak kan butuh bahan baku. Untuk metabolisme, butuh bahan baku. Nah, maka ini empat hal ini kita kasihin nama hari ini, sistem imun aja. Atau membangun rumah kesehatan. Lewat empat hal ini. Itu bahan baku. Apa itu bahan baku? Yang paling utama harus ada protein, lemak, karbohidrat itu makronutrien. Jumlahnya banyak, tapi nggak sepenting mikronutrien. Mikronutrien itu vitamin. A, B, C, D, E, K, mineral. Besi, zinc, magnesium, kalium, kalsium, dan seterusnya. Nah, antioksidan, waduh, ada sianin, ada antosianin, ada niasin, ada lagi antioksidan, glutation, dan seterusnya. Vitamin C, B, komplekmon, itu antioksidan. Vitokimia yang ada di dalam sayur dan buah-buahan, ini semuanya bahan baku. Nah, ilustrasinya membuat rumah kesehatan. Kalau bahan bakunya, semennya KW2, lantainya terkeramik KW3, biar 25 ribu dapat 1 meter. Rumah kesehatannya jadi nggak? Ya, jadi juga. KW3, gitu ya. Lantainya granit dari Itali, 1 meter 8 juta. Ya, jadi juga rumahnya, lebih bagus. Jadi bahan baku itu penting. Kualitas bahan baku juga penting. Oh, sudah, Pak. Saya sudah, makanan saya itu GMO, Pak. Certified USDA, Pak. Saya makan maunya yang organik, Pak. Saya punya duit banyak, Pak. Saya sudah makan suplemen. Semuanya kualitas satu. Harganya nggak ada yang murah, Pak. Saya mau tanya, Pak Jarot, kok saya nggak sehat-sehat. Anda itu baru ngumpulin bahan baku. Kalau mau bikin rumah kesehatan, dengan makan semuanya tadi itu baru ngumpulin bahan baku. Istilah kita malam hari ini. Bagaimana kalau menggunakan istilahnya Detrix Klinghart? Anda baru di level 1, tubuh fisik, pengaruhnya pada kesembuhan 15%. Belum, energinya belum dibahas. Metabolismenya nggak jalan, karena mentalnya jelek. Padahal itu tubuh mentalnya lebih penting banget terhadap metabolisme. Kita bisa pakai bahasanya Detrix Klinghart, atau pakai bahasa saya saja. Bahasa saya apa? Nah, untuk metabolisme bahan baku ini, kita butuh tukang. Katalisator, bahasa yang lebih kerennya. Ntar pusing lagi katalisator, yang ikut WA Group Pola Hidup Sehat. Ini kan saya sadar. Saya ini dosen, Bapak-Ibu. Saya ini dokter. Tapi kalau saya pakai jurnal, bisa lah namanya dokter kok. Nanti mbak-mak bingung, pusing. Pak Jarot, saya mau sehat, bukan mau pusing, Pak. Ini negeri kuliahnya Bapak, tak apa pusing saya. Saya nggak pakai istilah katalisator dah, nanti pusing ya. Tukang, bahan bakunya ini akan diolah oleh si tukang, yaitu si enzim. Contoh enzim itu apa sih, Pak? Oke, kalau kita makan tepung, makan roti, makan nasi, dikunyah, kok bisa manis? Karena ada enzim di mulut kita, namanya amilase. Kalau untuk mengure protein, namanya protease. Kalau mengolah lemak, namanya lipase. Itu contoh enzim. Banyak orang kalau sudah umur, enzimnya berkurang. Enzim itu jenisnya banyak lagi. Maka harus diimport enzim dari tanaman. Enzim itu banyak pada pucuk tanam-tanaman. Makanya orang Sunda banyak makan lelapan, makanya glowing-glowing. Halus kenceng. Jadi, enzim itu ada di tanam-tanaman. Makin beda warna, lengkap tanamannya, lengkap biji-bijiannya, apa sprout, itu enzimnya tinggi sekali. Kita butuh enzimnya nggak banyak. Kita butuh tagelnya banyak. Rumahnya bangun rumah kesehatannya, berapa luas di rumahnya? Saya mau kesehatannya kuat, Pak. Gede rumahnya, Pak. Lantai 1 500 meter, lantai 3 300 meter. Itulah rumah saya. Halaman rumahnya 1.500 meter. Jadi, waduh, saya memulai bahan baku yang banyak. Tapi nggak jadi rumahnya, kalau nggak ada tukangnya. Tukang itu enzim. Sudah, Pak Jarot, saya bahkan sampai bikin klasik enzim. Sama. Di rumah saya, saya produksi klasik enzim. Saya nggak jual, mengfermentasi 1 tahun. Bikinnya 32 macam buah. Pakai madu, asli, organik, air pitara, di fermentasi 1 tahun. Saya bahkan sampai bikin klasik enzim. Tapi ngajarin pun saya, aduh, ribetnya minta ampun. Teman-teman saya yang ngajari klasik enzim. Saya bikin untuk konsumsi sendiri. Tapi Anda ke rumah saya, ada klasik enzim yang saya produksi. Itu boleh. Beli juga ada. Bahkan kita juga ada. Nanti Pak Jos bisa nambai di Apotek Hidup Sehat. Ada koenzim. Ada. Suplemen koenzim. Nggak ada, Pak. Pak Jarot merajin banget bikin klasik enzim sendiri. Nah, itu Pak Jarot jual juga. Ada itu. Ada, saya tahu sekarang. Buat orang yang nggak mau bikin gitu ya. Di Apotek BHS ada koenzim. Itu penting. Itu tukang ini. Tukang ya. Kalau ada masalah enzim, makan itu koenzim. Atau makan jalan lapan yang duanya banyak. Atau romil. Dalam romil juga ada enzimnya, uang diproduksinya dengan minus 30 derajat. Saya sudah, Pak. Sudah beli romil dari Pak Jarot, Pak. Udah tiga minggu, Pak. Kok nggak baik-baik? Saya khawatir nih. Anda sudah punya bahan baku, Anda punya tukang, Anda nggak punya mandor. Nah, lo apa itu mandor lagi nih? Dalam sistem imun, mandor. Mandor itu hormon. Hormon itu contohnya apa sih? Kenapa Nabi Soleyman di agama Islam, Raja Salomo, orang Kristen, Amsal, di Alkitab. Islam Kristen ada Nabi Salomo. Dia berkata, hati gembira, obat yang manjur. Apa itu gembira? Orang gembira, kata dokter Tang Sutian, kata dokter-dokter Limbe, mau dokter mana aja, banyak banget yang mengajarkan, bahwa orang gembira itu tubuh produksi hormon, namanya endorpin. Endogeonesis morfin. Itu kalau orang gembira. Rasa diterima, acceptan. Ingat tadi Dedrick Splinghart, ingat pelajarnya Profesor PhD, David Hofkin, yang banyak dipakai untuk pelajaran meditasi, kesembuhan holistik, ada acceptan di situ. Untuk berangkat, kesembuhan itu ada level, namanya acceptan dulu. Itu di saya namanya modul 7 dan 8, gambar diri. Menerima diri sendiri, menerima orang lain, nggak menerima diri sendiri, nggak bisa menerima orang lain. Ketika acceptan, penerimaan itu begitu kuatnya, karena mensyukuri dirinya unik, diciptakan Tuhan, nggak menyesali dirinya, bersyukur dengan dirinya. Orang yang menerima dirinya, menerima orang lain. Dia hidup dalam dunia acceptan. Nah, energi kesembuhannya naik. Dan kenapa? Karena di dalam acceptan, di dalam penerimaan, itu hormon serotonin. Sehingga naik lagi levelnya, perjalanan spiritual, kata Jon Kabat-Zinn. Penuh cinta kasih. Hormonnya melatonin. Wah, di ledek, marah. Semua hormon tadi ilang, munculnya kortisol digantikan. Jadi, apa nih? Intinya? Intinya adalah hormon itu berhubungan dengan perasaan. Itulah kenapa Jon Kabat-Zinn mengajarkan olah rasa, namanya MBSR. Mindfulness Based Stress Reduction. Yang saya adopsi dalam pelajaran olah nafas saya, modul 4 sampai modul 12, itu dari Jon Kabat-Zinn mengenai olah rasa. Kenapa? Karena hormon ini tergantung perasaan. Antusias, adrenalin, marah, kortisol, takut, sitokin. Ingat sitokin terkenal waktu badai COVID? Kena badai sitokin, imunnya drop. Iya. Karena begitu takut, coba. Semua ilmu itu nyambung. Para tokoh itu nyambung. Orang pinter itu nyambung. Apa kata David Hoffman mengenai takut? Energi neraka. Dalam ketakutan ini, kalau di Alkitab, apakah kamu dengan kekhawatiranmu bisa menambah sejenggal hidupmu? Artinya, khawatirnya mati. Takut. Ya lebih cepat mati lagi. Kenapa? Takut itu energi kematian. Karena begitu takut keluar hormon namanya sitokin. Makanya, kalau kita udah makan bahan baku yang sehat, sudah makan enzim, bahkan juga ada sekarang suplemen enzim, koenzim namanya, kok belum sembuh-sembuh, Pak? Saya khawatir. Dalam tubuh Anda ini banyak preman. Preman itu malah barang-barangnya dibuang. Semen dibawa pulang. Wah, ini lantainya bagus nih keramiknya nih. Dibawa pulang aja. Aduh, sama si preman dijualin malah. Aduh, peduli rokok. Gimana ini? Agak-agak sembuh, saudara. Jadi, betapa pentingnya perasaan. Karena perasaan ini ada di Amidala sebenarnya. Kalau MBSR ya, makanya ini saya adopsi MBSR. Banyak modulnya makanya. MBSR 1, 2, senamnya ke senam MBSR. Olahraganya olahraga MBSR. Gerakannya bukan 1, 2, 3, 4, gitu. Enggak. Waduh, kalau ikut saya tadi kemarin pagi ya, kita ikut senam, senam MBSR. Jadi, tarik nafas pelan-pelan. Nafas dan gerakan seirama. Buang nafas. Kayak jigong, Pak. Iya. Kayak jigong, kayak taicik. MBSR tuh bahkan kayak patung. Kayak patung, Pak Lawa. Dikmati. Tarik nafas pelan-pelan. Sambil tutup mata. Dengar musik. Begitu. Emang begitu namanya menikmati. Belajar mindfulness, menikmati hidup. Karena banyak sakit ini karena kita kurang menikmati hidup. Menuntut, mengeluh, kecewa, marah. Ya ada perasaan. Yang keluar pereman semuanya. Makanya kalau malah sembuh holistik. Pakai obat aja nggak sembuh-sembuh. Apalagi nggak pakai obat. Tapi malah cepat bisa sembuh. Bisa sembuh kalau kita perasaannya bagus. Masalahnya manusia itu perasaannya terlalu dipengaruhi. Tanggal muda, endorpin keluar, gembira. Panagal tua, marah, kortisol keluar. Tanggal muda, gulanya rendah. Tanggal tua, gulanya naik. Mantu dateng, gulanya naik. Mantu pulang, pergi, gulanya turun. Suami pergi, seminggu, gulanya stabil. Suami pulang ke rumah, gulanya nggak stabil. Perasaan kita terlalu fluktuatif oleh keadaan. Maka kita harus belajar lagi nanti. Naik lebih tinggi dari perasaan, yaitu hati nurani. Supaya perasaan kita tidak tergantung oleh keadaan. Ini keadaan. Saya kasih peragaan tangan aja. Saya kasih jangan peluru, biar kelihatan. Ini keadaan. Ini masalah. Ini utang. Ini pasangan yang selingkuh. Ini anak yang kurang ajar. Lalu ini perasaan kita. Ini pikiran kita. Kalau kita melekat, selamanya kita nggak akan pernah sembuh. Kita khawatir, kita takut, kita gelisah, kita mati lebih cepat. Jadi bagaimana hidup ini dewasa. Penguasaan diri adalah, ini kenyataan hidup. Ini utang. Ini tetangga yang crewet. Ini mertua yang tukang berus. Ini pasangan yang selingkuh. Ini perasaan kita. Ini pikiran kita. Tarik ke belakang. Kita melihat fakta. Kita hadapi fakta. Kita selesaikan masalah. Kita tidak lari dari masalah. Tapi perasaan kita tidak dipengaruhi oleh masalah. Apapun yang terjadi, saya memilih bersyukur. Apapun yang terjadi, saya punya pengharapan. Apapun yang terjadi, saya akan tenang. Mudah? Susah. Susah sekali. Itulah kenapa butuh banyak modul di dalam pola hidup sehat. Ada inner healing, ada luka batin, ada soul healing and miracle, ada pengharapan, ada pelajaran cinta kasih, ada lagi pelajaran yang sangat panjang. Banyak orang nggak sabar. Sekolah kehidupan. Bagaimana kita memaknai kejadian demi kejadian. Belajar mencari hikmat dari setiap kejadian. Itu untuk sembuh saja, kok sampai belajar begitu? Masalahnya, bisa nggak kita bisa perasaan kita tidak tergantung oleh keadaan. Kalau kita bisa perasaan nggak tergantung oleh keadaan, artinya kita bisa produksi terus mandor. Lalu ada yang bertanya, Pak, kalau lihat grafiknya Bapak seperti tadi, Pak. Berarti yang paling penting itu hati nurani dong, Pak. Berarti ya sudah, Pak. Saya yang penting pokoknya dekat sama Tuhan, ke gereja terus, ke masjid terus, pujian penyembahan. Yang penting itu berarti ya, Pak. Gitu. Terus makannya ngabur. Ya nggak bisa, Saudara. Makan isek, nggak ngabur, nggak makan lagi. Kalau makannya ngabur, nggak lengkap, coba makan karbohidrat, makannya nasi, goreng, launya bakmi, tambah kerupuk. Itu berarti kan cuma karbohidrat. Proteinnya mana, lemaknya mana, vitaminnya nggak ada. Kalau nggak ada bahan baku, walaupun hati nuraninya bagus, nggak ada bahan baku, tukang sama mandor, ngobrol. Rumahnya nggak jadi, Saudara. Kok rumahnya nggak jadi-jadi ya? Kok saya nggak sihat-sihat ya? Ada cuma ngumpulin. Ada cuma, Anda mempentingkan, nggak bisa mempentingkan cuma hati nurani. lalu nggak makan. Jadi makanya kesemuan itu holistik. Oke, sekarang dengan cepat saya akan bicara mengenai bahan baku. Jadi bahan bakunya apa? Bahan bakunya raw food. Kalau istilahnya Ibu Dr. Gendi itu raw food. Atau live food. Apa itu? Live food. Makanan hidup. Makanan hidup itu ya ini hidup. Jadi kalau Dr. Gendi itu ngajarin, kalau makan ayam itu yang masih bentuknya itu kelihatan itu. Ini paha ayam. Kalau udah sosis, itu udah makanan mati. Makan gandum itu masih kelihatan. Ini biji gandum. Ini benar roti. Udah ditepungin, tepungnya dikasih ragi lagi, dipanasin. Itu udah berapa kali pengolahan itu. Kalau orang makan ikan di Jakarta dulu. Dia mati di laut, mati di peti es, lalu mati di kulkas, mati di bumbuin, masuk lagi, dipanasin. Itu makan, begitu kita makan ikan. Aduh, udah gak kenyal lagi. Udah mati berapa kali. Kemakasar, ikan baru mati satu kali. Beli ikan. Tangkep itu, masih hidup. Jadi masih kelihatan, ini ikan. Itu namanya live food. Makanan yang hidup. Susah zaman sekarang, makanan yang hidup. Ya iya. Makannya susah. Tapi kan ada solusinya, makanan yang hidup itu. Oke, solusinya apa? Kita langsung kepada produk sekarang. Makanan yang hidup ini ada dalam suplemen yang teknologi pengolahannya, itu sangat hati-hati sehingga vitaminnya tidak rusak. Asam askorbat, asam lambungnya kena, mahnya kena. Garam askorbat agak mendingan. Ester C lumayan. Tapi masih kurang. Muncul teknologi vitamin C murni. Saya sebutnya begitu ya. Dan liposomal. Apa itu liposomal? Larut dalam air, larut dalam lemak. Penyerapannya tinggi sekali. Bertahan dalam darah 24 jam. Maka makan satu vitamin C ini, sama dengan makan 2,5 jambu biji. Sama dengan makan 2,5 jambu papaya. Banyak orang minum vitamin C sehari sampai 3, 4, 5 tablet. Masih aja sariawan. Ya, vitamin C-nya jadul sih zaman dulu. 3 butir sehari, mahnya kena. Anda cukup satu tablet satu hari untuk vitamin C yang liposomal. Ada di apotek PHS. Omega-3. Susah nelenya, Pak. Gede banget. Iya, itu kebanyakan. Yang lain itu 1000 mili. Gede banget. Susah nelenya. Ini cuma 500 mili. Tapi tunggu dulu. EPA dan DHA-nya, jumlah gramnya nanti bandingkan. Merek lain, 1000 mili, mengandung 300. Misalnya 50 EPA dan DHA. Nah, ini 500 mili. EPA-nya di total 300 mili gram. Jadi, prosentasenya 70 persen. Tertinggi di kelasnya. Minumnya gampang. Ada juga yang tadi saya bilang, kalau misalnya makan sehat, sudah olah hati, olah rasa, olah pikir, tetap butuh bahan baku yang bagus. Nah, kalau bicara multivitamin, multimineral, kalau tadi kan vitamin C saja. Misalnya lagi sariawan, rambutnya rontok, badannya lemes, kayak kurang bergairah. Vitamin C, ini 1000 miligram. Satu hari cukup, karena penyerapannya tinggi. Penyerapannya tinggi, satu hari cukup. Satu hari, satu hari. Tapi nggak ada masalah yang serius dengan kekurangan vitamin C, maka sebenarnya ini multivitamin. Ada vitamin B-nya, ada vitamin C-nya, ada vitamin E-nya, ada asam folat-nya, di dalam yang namanya super green food. Yang dibuat dari ganggang hijau, ganggang biru, diperkaya dengan multivitamin, multimineral, sumbernya dari alam. Sehingga disebut makanan sel. Murah nih, karena 800 ribu itu bisa untuk dua bulan. Kalau sehari sepuluh, maka pas untuk dua bulan. Sehari sepuluh putir. Kalau vitamin C tadi, sehari satu. Kalau omega-3, yang kolesterol, sehari tiga. Saya diabet, sehari tiga. Pagi satu, siang satu, malam satu. Karena orang diabet juga banyak terjadi karena kekurangan lemak. Orang diabet kurangin karbo, lalu energi dari mana? keton. Keton itu metabolisme dari lemak. Tapi lemaknya, jangan lemak jahat. Jangan lemak yang jenuh. Lemak yang baik. Lemak yang baik ini, misalnya Anda ada darahnya. Nek, moyang saya sih, Pak. Kayaknya ada bule-bulenya, Pak. Maka rambut saya ini, pirangnya ini asli, Pak. Mungkin Anda cocok minum omega-2. Mungkin Anda cocok minum olive oil. Saya ada darah, kayaknya sepanyol ada, Pak. Arab juga ada dikit-dikit, Pak. Mungkin cocok minum olive oil. Di mana orang Indonesia asli, beberapa orang minum olive oil, malah gatel. Lalu ketemu saya, Pak, kok saya gatel-gatel, kenapa ya? Kok tiba-tiba dapat hikmat itu? Lemak bagusnya apa? Olive oil. Coba diganti, diganti visio. Yang ganti kelapa. Pak, saya nggak gatel-gatel lagi. Tapi saya takut, saya butuh juga yang dari hewani, omega-3. Jadi Tuhan itu baik banget, teman-teman. Orang di negara yang ada tanaman olive oil, itu minum olive oil cocok. Orang yang di Indonesia, cari olive oil susah, tapi di sini banyak pohon kelapa, minum visio cocok. Lalu seluruh dunia, tidak ada yang alergi omega-3, karena ikan ada di seluruh dunia. Hebat ya. Jadi Tuhan itu sudah membuat orang itu bisa sembuh dengan sehat, dengan makanan yang ada di pulau-nya masing-masing. Karena selama ribuan tahun, orang sudah mutasi DNA, menyesuaikan diri dengan tanah setempat. Makanya jangan heran, kalau ada orang yang pergi ke negara lain, dia bawa tanah dari negaranya. Oke. Itu bicara mengenai super green food. Nah, tadi bicara enzim-enzim, betapa pentingnya itu tukang-tukang. Untuk katalisator enzim, ada di koenzim, yang saya nggak ceritain malam hari ini. Tapi enzim juga ada di romil, karena dia makanan mentah. Makanan mentah mengandung enzim. Tapi dipanasi 40 derajat saja, dia rusak. Maka harusnya hidup ini makan karedok, makan lalaban. Aduh, Pak, makan karedok, aku main cerit, Pak. Ya mungkin masaknya nggak benar, nyucinya nggak benar. Ini nyucinya kan standar enzimatik, bukan dicuci pakai sabun. Kalau Anda ngerti ekoenzim, nah seperti kayak itu. Sayur-sayuran direndamnya dengan prinsip desinfektan alam, seperti kerja-kerja enzimatik, maka yang namanya mikroba jahat, bahkan kalau ada kayak pesticida, Anda punya sayuran, rendam ekoenzim, satu jam, pesticidanya hilang. Di tes nggak ada lagi pesticidanya. Tapi kalau hanya munuh bakterinya, cukup 10 menit. Nah, raw food ini diolah, dijamin tidak akan ada patogennya, tapi enzimnya masih ada. Kenapa? Diolah dengan proses dingin, minus 30 derajat. Ini raw meal. Raw food, makanan mentah, yang diberi juga raw meal, atau raw food. Ini yang live food, istilahnya Dr. Gendi, makanan hidup. Anda bisa dapatkan di apotek PHS dengan hanya Rp530.000. Kalau beli 1, begitu beli 2, promo beli 2, langsung 2 box, Rp850.000. Beli 3, Rp1,2. Jadi kalau beli 1, Rp530.000, beli 2, Rp425.000 satunya, beli 3 langsung, kelipatannya 3, maka sudah tinggal Rp400.000. Rp1.000. Nah, masih ada lagi yang saya rekomendasikan untuk terutama yang kekurangan antioksidan. Apa itu ciri-cirinya? Inflamasi, radang, nyeri sana, nyeri sini, diabet, kanker, mium. Orang yang kanker, diabet, itu pasti terjadi peradangan dalam tubuhnya. Maka olah nafas, anti-imflamasi, setiap pagi bersama saya, gratis. Tapi kadang olah nafas nggak nyanda. Kalau kita stres, kalau kita terpapar dengan polutan, kita makan, makanannya ternyata udah cari-cari organik. Waduh, di Amerika itu, kalau juga di Korea, ini sayur organik yang ngasih label pemerintah, ngelihat nanamnya di mana. Ini 5 kilo dari sini, ada pabrik, kamu bilang organik. Amerika itu harus pergi 50-80 kilo dari wilayah pabrik, itu baru bisa nanti bikin label organik. Ini, tanahnya diteliti, ternyata 2 tahun lalu pakai pupuk, nggak bisa, nggak bisa label organik. Minimal 5 tahun, disuburkan dulu, disehatkan dulu. Di Indonesia, tahun lalu pakai pupuk, sekarang nggak pakai label organik. Repotnya lagi kalau ada pedagang nakal. Label organik kok mahal ya? Aku cari stiker aja organik, kejual. Waduh. Kalau misalnya kita makan yang merasa organik, ternyata tidak, ya dites aja QRMA yang murah. Pergi aja ke lab. Ada racun dalam tubuh nggak? Kalau ternyata banyak racunnya, kemarin saya tes rambut saja ada racunnya. Udah 2 tahun lalu ceritanya. Karena saya pakai sampo merek tertentu. Terkenal sih mereknya. Saya ganti. Terus keramas racun pakai ekoensim, bilasnya. 2 minggu racunnya hilang. Kalau Anda banyak racunnya, makin banyak, ya udah racun di mana-mana, pakai pewarna rambut, kosmetiknya juga kimia, Anda butuh banyak sekali antioksidan. Di antaranya adalah antioksidan super. Singkat aja, yaitu niwana. Dari Jepang. Teknologi dari Jepang. Di mana di Jepang dia dipakai banyak sekali di rumah sakit. Nanti di WA Group, di pos, prestasi dari baik yang romil, penemunya, atau niwana ini keren banget. sertifikatnya reputasi digunakan di rumah sakit di mana saja, itu keren sekali. Cukup mahal, tapi ini satu blok isi 30. Jadi satu bulan kalau saya malam satu. Saya tiap malam satu, berarti saya sebulan, saya butuh 1,1 juta. Tapi kalau beli tiga, beli tiga sekaligus, jadi 2,7. Jadi 900 ribu. Ya memang kalau dipikir-pilang mahal, ya mahal tadi. Cari keramik yang 30 ribu semeter ada, yang 8 juta juga ada. Jadi antioksidan yang murah juga ada, yang mahal juga ada. Ada rupa, ada harga. Ada kualitas, ada harga. Tapi sebenarnya di kelasnya, ya harganya sarser. Kalau yang sekelas ini, ya harganya sarser dengan merek-merek lain, ya sekitar ini juga. Maka satunya 1.150.000, tapi harga spesial itu kalau beli langsung tiga, itu 2,7. Berarti satunya 900 ribu untuk satu bulan. Karena isinya 30, kalau semalam satu. Nah balik yang tadi, yang romil tadi, ini 530, kalau beli tiga kan 1,2. Berarti 400 ribu. Itu isinya berapa? Isinya 10 saset. Berarti satu kali makan itu 40 ribu. Dengan 40 ribu bisa makan makanan yang isinya 48 macam sayur dan biji-bijian. Jadi kita mulai jajan makanan sehat, udah nggak beli jajanan pizza, goreng-gorengan lagi, supaya kalau kita mulai makan begini, ya bahkan kalau sehari tiga kali pakai yang ini, detok. Tuang racun dalam tubuh. Jangan makan gorengan, jangan macam makan yang banyak racun lagi, seperti yang diajarkan Ibu Dr. Elizabeth Subrata mengenai ejis dan makanan beracun lainnya. ya. Oke. Itu dari saya. Sekarang, Pak, kalau saya tertarik dengan membeli yang tadi itu belinya kemana? Ya. Nah, saudara yang diundang oleh Ibu Herawati, ya, ini nomor WA-nya. Ini juga link-nya untuk platform. Jadi apotek VHS ataupun jaringannya, itu link-nya ini begitu diceklik akan nyambung. Apa? Itu salah, bukan nomor saya. Eh? Salah ya? Waduh, saya rela dulu kalau gitu. Bisa. Oke, nanti kalau gitu saya rela dulu Ibu WA saya, ya. Oke, nanti akan, yang pasti gini, yang pasti teman kan diundang gue Herawati, ya, nanti Jabri Bu Herawati aja. ya, nanti Bu Herawati akan ada nomor WA-nya dan link-nya. Jadi link itu kayak kalau diceklik nyambung ke platform. Platform itu kayak Tokopedia. Jadi, ya mungkin ada juga, ya, kalau orang ilegal, ya, seorang agen, stoknya banyak, dia jualan di sana, gitu ya. Tapi ngapain? Ya, mendingan beli yang di platform langsung. Jadi, walaupun namanya saya, namanya Bu Herawati, tapi itu sebenarnya copy referal, copy web. Ya, nanti begitu beli itu yang ngirim bukan Bu Hera, bukan saya. Anda beli ke saya, link saya, klik-klik-klik, muncul rekeningnya, rekeningnya pusat. Jadi, ribuan member atau reseller dengan punya nama masing-masing web, tapi begitu beli, cek-klik beli, bayarnya ke pusat. Yang ngirim, juga pusat. Jadi, sekaligus ini menjelaskan bahwa sistemnya itu gampang banget. saya jualan, tapi saya tidak ngirim barang, saya tidak ngepakin barang, saya nggak punya stok. Pak, saya beli, tak mampir aja rumah Bapak, tak ambil ya. Terus. Saya mungkin punya ada stok yang tak makan sendiri. Ada-ada, boleh-boleh mampir. Kalau nggak, saya enter datanya aja, nanti saya kirim ke rumah Bapak. Aduh, nge-repotin di Bapak. Lo nggak, nggak, saya nggak ngirim. Saya nggak ngirim, saya cuma enter-enter aja, alamatnya di mana. Nanti perusahaan yang kirim. Jadi, saya tinggal kirim link saya. Nanti sama juga, Ibu Hera. Saudara, kalau mau daftar nanti, Anda punya link nih. Anda tinggal di mana? Tinggal di Jakarta. Oke, kirim teman yang ada di Makassar. Eh, aku punya apotek nih, namanya Apotek Joko. Misalnya, Apotek Hera. Nanti teman yang di Makassar beli. Dikirim dari Makassar aja, orang di Makassar ada gudangnya. Jadi, teman-teman tidak repot mengirim barang. Oke, itu dari saya. Kayaknya sudah mulai ada pertanyaan. Nah, begitu jawab pertanyaan, saya akan invite ke, apa namanya, ke, kalau mau ada pertanyaan, silakan ya. Oh, ini kebanyakan masih selamat malam dan terima kasih. Oke, tapi saya akan spotlight Pak Josh dulu, karena kita berdua akan menjawab, sambil nanti pas Pak Josh menjawab, saya lalat nomor WA dan link-nya Bu Hera, kok saya, kayaknya ada yang salah dengan data tadi yang saya masukkan di PowerPoint. Oke, ini ada, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam. Oh, belum ada pertanyaan. Ada tulisan di sini selamat malam semuanya. Ya, teman-teman silakan, kalau ada pertanyaan, oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan minta, walaupun nggak ada pertanyaan, tapi tambahan dari Pak Josh ya. Silakan Pak, saya tak mohon izin koreksi yang link-nya Bu Hera tadi. Silakan Pak, Pak Josh. Oke, selamat malam semua, teman-teman apotik PHS maupun komunitas PHS ataupun rekan-rekan dari Ibu Hera. Selamat malam, Bu Hera. Ya, Bu Hera di Jakarta, perkenalkan saya, Josh dari Bandung, saya stay di Bandung. Saya tadi lihat agak ada beberapa teman dari Bandung mungkin ya. Nah, jadi teman-teman semua, hari ini kita beruntung ya. Malam ini kita dapat banyak masukan untuk kita bisa bagaimana membangun rumah sehat kita. Ya, dan saya yakin yang hadir hari ini, yang diundang oleh Bu Hera, semua orang yang ingin memiliki healthy lifestyle. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa menikmati hidup. Ya, menikmati hidup, lebih sehat. Dikasih umur oleh Tuhan, ya kita nikmati dengan sehat ya. Karena menua itu pasti, Bapak Ibu. Tetapi, sehat saat kita berusia senior atau berusia kita tua, tetap itulah pilihan kita. Betul? Setuju Bapak Ibu ya? Sesemua orang pasti menua. Tetapi, sehat saat menua, itulah pilihan kita. Dan saya rasa dengan pola hidup sehat yang tadi Pak Jaros sudah sampaikan, punya bahan baku, punya tukang, punya mandor, punya kontraktor, wah udah deh. Jadi dari rumahnya. Jadi Bapak Ibu yang tadi di functional medicine bahwa kita bisa sehat tanpa obat, itu nyata Bapak Ibu. Karena sebelumnya, saya juga dulu pengkonsumsi obat. Jadi, obat jadi makanan Bapak Ibu. Bukan makanan jadi obat ya, harusnya makanan jadi obat. Sesuai dari dokter, Bapak Kedokteran Dunia, yaitu Hippocrates. Let your food be your medicine. Jadikan makananmu sebagai obatmu. Kalau dulu saya terbalik, saya obat jadi makanan. Karena berat badan saya, saya obesitas dulu Bapak Ibu. Hampir 100 kilo, saat ini saya lebih proporsional, body mass index saya juga mendekati normal, sudah hampir normal banget. Jadi, inilah bersyukur Bapak Ibu. Dengan pola hidup sehat, saya belajar dari Pak Jaros juga, sebagai untuk menerapkan olah nafas, olah hati, olah pikir, itu semua sangat penting Bapak Ibu. Jadi, malam ini kita bersyukur, beruntung yang hadir malam ini, dapat ilmu dari seorang praktisi, seorang yang memang juga di bidangnya sudah menggeluti, sudah hafal semua, Bapak Ibu bagaimana membangun tubuh, dan memang praktek. Dan saya juga mempraktekkan ya Bapak Ibu. Makanya kita juga senang bisa berbagi. Dan hari ini Bu Hera mengundang Bapak Ibu, dan Pak Jaros mengundang Komunitas PHS, untuk sama-sama merasakan, yuk kita sama-sama membangun rumah sehat kita. Dan tadi sudah disampaikan mengenai produk-produknya Bapak Ibu ya. Kalau saya memang sudah ada di KK Indonesia, yang sebagai untuk partner dari Apotek PHS ini, sejak dari tahun 1999. Jadi ini masuk tahun ke-25 saya di KKI. Dan apa yang tadi Pak Jaros sampaikan itu benar, produk-produk itu pun saya juga konsumsi sudah cukup lama. Jadi kalau Super Green Food dari 2007, saya sudah konsumsi. Niwana dari sejak 2005. Romil dari sejak 2018. Jadi ini waktu masuk Indonesia langsung kita konsumsi. Karena memang mengurus izin saja 4 tahun Bapak Ibu. Kenapa 4 tahun? Karena Romil ada 48 macam. Jadi itu panjang sekali pengurusan Bepom-nya. Jadi Bapak Ibu memang ini satu proses yang cukup panjang, dan memang kualitasnya sangat-sangat baik untuk produk-produk yang tadi Pak Jaros sampaikan. Nah Bapak Ibu, saya mau sedikit tambahan saja untuk harga-harga paket. Tadi kan baru harga satuan tuh. Nah saya mau infokan beberapa harga paket. Mungkin Bapak Ibu pengen tahu juga bagaimana kalau paket untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan harga paket, lalu bagaimana cara bergabung dengan Apotek PHS. Nah saya mau tambahkan sedikit di sini informasinya. Saya share screen dulu Bapak Ibu. Oke. Ya, jadi kalau kita bicara sehat tanpa obat, kita olah pikiran, olah hati. Penting Bapak Ibu, olah raga jangan lupa. Kita juga harus rutinkan olah raga cukup dengan jalan kaki saja. Setiap hari juga saya jalan kaki, jogging saja 30 menit. Di kompleks saya kira-kira 3-4 km per hari. Asal rutin, 5 kali seminggu cukup Bapak Ibu. Kemudian olah nafas, jangan lupa apa yang diajarkan oleh Pak Jaros itu sangat bagus sekali untuk kita bisa mengkombinasikan semua yang ada di sini untuk jadi kesehatan holistik. Lalu olah menu atau olah makan dan minum. Selain tadi makanan-makanan whole food, kita juga ada suplementasi dari yang dibutuhkan. Memang yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh, kita bisa dapat dari luar. Dan kalau kita kenalkan KK Indonesia, KK Indonesia sendiri ada di 43 kota. Tadi yang Pak Jaros bilang ada gudang di mana-mana, yaitu kota dan kantor dan gudang sudah tersedia dari mulai Aceh sampai Papua. Jadi kita bisa supply semuanya ini dari gudang-gudang terdekat. Bapak Ibu tinggal di manapun, kita akan kirimkan dari gudang terdekatnya dengan by system semua Bapak Ibu. Jadi kalau sudah di klik, langsung nanti pilih aja kota terdekatnya, langsung nanti akan dikirimkan di packing dari gudang terdekat. Dan untuk harga semua berlaku, kecuali NTT, Papua, dan Maluku, itu ada harga tersendiri beda sekitar, mungkin sekitar Rp8.000, Rp10.000, Rp15.000, nggak terlalu jauh untuk beda di ongkir aja. Begitu Bapak Ibu. Dan perusahaan ini sudah ada sejak tahun 1999 di bulan Januari, berdirinya. Dan kantor pusatnya ada di Danmogot, Jakarta, dan kantor marketing, training centernya ada di Green Garden. Kemudian produk-produk KK Indonesia sendiri ada sekitar 70-80 produk, jadi Bapak Ibu kalau sudah menjadi seorang member KK, itu akan bisa menggunakan fasilitas diskon untuk semua produk ini. Ada produk kesehatan alami, ada produk kesehatan umum yang tidak dikonsumsi, ada produk perawatan kulit, ada produk perawatan diri, ada produk minuman kesehatan juga. Nah ini yang tadi saya bilang, let your food be your medicine. Ini makanan jadi obat, bukan obat jadi makanan, Bapak Ibu. Karena makan obat terus pun tidak sembuh-sembuh, Bapak Ibu. Hanya memelihara penyakit jadinya ya. Kita itu memelihara penyakit, Bapak Ibu. Bukan menyembuhkan penyakit. Oke. Nah tadi sudah disampaikan mengenai produk-produk, ada niwana, ada super green food, ada raw meal, Bapak Ibu. Nah ini sudah disampaikan oleh oleh pelajar Rotiya, dan ini dari Korea ya. Kalau niwana dari Jepang, super green food dari Taiwan, kemudian raw meal dari Korea. Kita lebih banyak ke arah kedokteran timur, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau kita bicara, saya sendiri konsumsi ini, ini niwana, sehari 2 saset, saya pagi bangun tidur, sore juga saya konsumsi lagi, sehari 3 saset. Kemudian juga untuk super green food ini, yang hijau-hijau kecil ini, lalu raw meal saya makan dengan buah, ini ada salmon peptide juga saya konsumsi, kita memang sudah menerapkan semua ini, kita pakai sendiri, Bapak Ibu. Ya ini banyak sekali kesaksian, yang sudah kita bisa dapatkan dari produk-produk KK, ini terutama ada salmon peptide untuk kekulit, mungkin kalau kita persingkat waktunya, ini ada, saya mau sampaikan sedikit mungkin video testimoni, dari yang masalah CA ya, oke saya mau putarkan Bapak Ibu. dan sampai jumpa di video selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya. ini ada beberapa dari yang mengalami kesembuhan. awal dari benjolan ini, saya mengalami batuk yang nggak sembuh-sembuh selama 2 bulan, seputar leher, itu ada benjolan kecil, kondisi benjolan ini pertumbuhannya sangat cepat, kemudian dokter menyarankan untuk operasi, jadi saya berpikir, jadi saya mencari alternatif herbal, kemudian coba Pak produk KK gitu, saya disarankan untuk mengkonsumsi, yang pertama itu Romil SGF, yang ketiga itu Niwana SOD. setelah saya konsumsi selama 1 bulan, tubuh kita merespon, jadi saya percaya juga bahwa ini healing crisis. pada saat healing crisis, orang menyerah, tapi saya tidak menyerah. kemudian benjolan saya, itu meletus, mengeluarkan nanah dan darah. Alhamdulillah, tapi sudah mengecil. sangat signifikan, saya merasakan bahwa, kondisi tubuh saya itu semakin sehat, stamina saya semakin baik, kemudian sekarang sudah, berat badan saya normal kembali. Ada lagi satu yang kena sehat, kanker linfoma, Bapak Ibu. Halo, saya Iri Bulandi dari Surabaya. Waktu Oktober 2015, saya difonis kanker geta bening, linfoma non-hot skin, stadium 2B, tipenya B-cell. Nah, itu setelah itu, saya melakukan rangkaian kemoterapi, karena pengobatan kanker geta bening, hanya bisa lewat kemoterapi. Nah, jadi saya kemonya di Surabaya, terus karena di Surabaya itu, tidak bisa bersih, jadi kanker di dada saya ini, sebesar telapak tangan manusia ini, itu bahasa ya, segini, tetap paling masih ada separoh. Jadi, akhirnya saya pindah ke Singapur, dan di Singapur itu disuruh kemoterapi di sana, 6 siklus, 1 siklusnya sekitar 150 juta rupiah, belum akomodasi ya, jadi habisnya di Singapur 1 miliar lebih. September 2016 selesai, Oktobernya saya scan, dinyatakan bersih. Nah, Maret 2017, atau April awal 2017, saya scan lagi, kontrol, ternyata muncul lagi kansernya di sini, dan akhirnya sama dokter, daripada kemoterapi, menghancurkan seluruh tubuh, sel-sel bagus pun, dihaya rusak semua, akhirnya saya disuruh radioterapi, sinar. Nah, di sini gosong hitam, dan kena bagian paru atau jantung, paru dan jantung, kena 1 sentian. Jadi, 10-20 tahun ke depan, katanya dokter, organ saya akan mengalami penurunan, lebih tua 20 tahun dari biasanya, dari manusia. Jadi, anggapnya waktu saya mungkin umur 40 tahun, organ saya mungkin sudah kayak seperti berumur 60 tahun. Terus, akhirnya, kansernya, setelah radioterapi, disken, apa, disken lagi, ternyata muncul lagi tempat lain. Akhirnya saya melakukan, saya konsultasi, sama ketua yasan kanker saya, dan saya di, kebetulan dikenalkan sama teman saya, Ibu Feijing, sama Sherly Ayubijaya, suplemen sereal, vitayang romil. Ternyata, vitayang romil ini adalah terdiri dari sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian. Saya tanya ketua yasan kanker saya, memang, dari penelitian, kita harus jaga makan. Jaga makannya dengan apa? Konsumsi sayur, buah yang banyak. Terus, yang penting itu organik. Nah, akhirnya saya konsumsi, vitayang romil ini. Dan ternyata dari vitayang romil ini, saya melakukan periksa darah, saya, hasil tes darah saya, di periksa, apa, di email ke dokter saya di Singapura, dan dokter saya kaget, ternyata yang mau gelobin saya, yang sebelumnya cuma 11,8, kalau nggak salah waktu itu, naik jadi 13,2. Terus, leukosid saya, dari 3.100, yang optimalnya itu 4.200, naik jadi 4.300 sekian. Kaget, padahal dokter saya tidak kasih suntikan, atau suplemen, yang untuk booster, anggapannya, darah saya ini, supaya jadi lebih bagus lagi. Nah, akhirnya saya terus mempelajari lagi, apalagi yang saya bisa konsumsi, ternyata ada niwana SOD, yang menaikkan, antioksidan tubuh alami kita, sama bisa untuk regenerasi sel. Jadi, yang kena kemoterapi ini, sel-selnya, yang sebelumnya rusak, sangat bagus, ini niwana ini, untuk regenerasi ulang selnya kita, jadi sel baiknya kita, jadi muncul lagi. Dan saya tambahkan lagi, super green food juga, kenapa? Karena kandungannya ada P-Pars, juga untuk nutrisi sel. P-Pars-nya untuk anti-kanker. Saya mau cerita sedikit, kenapa kok saya memilih herbal? Karena saya memilih herbal, saya juga melihat, teman-teman saya yang lain, angkatan saya waktu kemoterapi itu, ada belasan orang, dan yang tersisa sampai sekarang itu, hanya dua orang. Saya sendiri, sama satu koko-koko orang malam. Saya masih WA sama dia, nanya kabarnya bagaimana, sehat, jadi saya melihat, kemoterapi ini tidak menyelesaikan masalah, sampai ke akarnya. Jadi, itulah kenapa saya beralih ke herbal, dan ternyata, Tuhan, memberikan saya kesembuhan, dan saya bisa memberikan testimoni, kepada teman-teman sekian. yang sekalian yang melihat video ini, semoga bisa di-sharingkan ke keluarganya, atau teman-temannya, yang butuh informasi ini. Saya Yerim Bulandi, salam sehat, luar biasa. terima kasih buat videonya, ini sudah mulai ada pertanyaan, sebelum pertanyaan, saya share ulang, tadi yang saya butuh, saya masih powerpoint waktu dengan Ibu Poritai, belum di-edit tulisannya, ini nomor WA-nya Ibu Herawati, dengan link-nya, Apotek PHS Jakarta Sinar Restari, teman-teman yang diundang sama Ibu Herawati, ini nomor WA-nya, dan link-nya, tapi nanti kalau misalnya yang diundang Ibu Herawati, pasti akan kenal Ibu Herawati, bisa di-confer lagi dengan Jabri, lalu teman-teman yang saya undang, atau juga misalnya, diundangnya yang lain, teman Ibu Forita, yang tadi juga hadir, pokoknya hubungin pengundang Anda, hubungin pengundangnya, untuk mendapatkan link, untuk beli, ataupun link untuk daftar, jadi teman-teman itu bisa begini, saya nggak mau jadi reseller, ribet, mau daftar saja, daftar cuma masukin nomor WA, sama password, udah, emailnya nggak usah diisi, nanti kalau passwordnya, tapi saya sering lupa password, nanti pas login lagi, ketik aja tombol lupa password, dapat lagi itu passwordnya, dikirim, masukin lagi, nanti lupa lagi, ketik, tekan aja tombol lupa password lagi, jadi itu kayak, buka akun di Tokopedia, tiket.com, kalau kita beli tiket.com, tanpa daftar, bisa juga sebelumnya beli, tapi kalau kita daftar, kita buka akun di tiket.com, nanti ada akumulasi poin, misalnya, jadi dengan daftar itu, akan terdaftar, sebagai teregister, Anda bisa daftar, dengan cara mudah, misalnya, yang temannya Bu Hera, minta linknya Bu Hera, cek klik, masukin nomor WA, dan password, itu hanya sebagai konsumen, tapi mendaftar sebagai reseller, lebih untung lagi, walaupun tidak jualan, kan ada juga yang misalnya, aduh Pak, saya ini sakit, nggak mikir jualan Pak, mikir sembuh, gitu ya, yaudah, tetap daftarnya sebagai reseller, kenapa, nanti belinya, sudah dari harga promo nih, tadi kan ada tuh, misalnya, Romil, 530, begitu beli dua, 850, begitu ada datar reseller, dari 850, potong lagi 10%, gitu loh, jadi misalnya, nggak usah mikir jualan ini, ya, mau sehat, malah suruh jualan Pak Jarod, ini, katanya stres, meningkatkan radikal bebas, berarti kan bisa jadi stres Pak, nggak sembuh, nampak sakit, loh, kalau Anda dapat diskon 10%, kan seneng hatinya, hati gembira, obat yang manjur, wah, dapat murah ini, wah, dapat murah ini, wah, dapat murah ini, bapak hanya seneng, nah, usah mikir tutup poin, Anda beli dua bulan sekali, tiga bulan sekali, beli vitamin C, 150 ribu, istilahnya udah kayak, udah nggak tutup poin, yaudah memang jadi begitu, gitu ya, beli murah, gitu loh, namanya, ya tentu saya berharap cepat sembuh, tapi tadi saya bilang, mau pakai obat, minum obat diabetes aja, 10 tahun berhenti minum juga, gulanya naik, udah 10 tahun juga nggak sembuh, nah, dengan makan romil, SGF, niwana, ya jangan berharap terus sebulan sembuh ya, butuh waktu berbulan-bulan, tapi nanti begitu membaik, kayak saya ini, lepas obat, lepas insulin, tapi memang, nggak lepas romilnya, tapi kan daripada makan obat, makan romil kan, romil kan bukan obat, itu kan romil, mil itu kan itu makanan, gitu loh, jadi ya sehat, tiap hari ya nggak masalah, gitu ya, jadi lebih sehat, jadi dengan membeli sendiri, dapatnya lebih murah, itu daftar reseller, nanti hubungin siapa, ya hubungin Bu Hera, hubungin Bu Forita, kalian disini ada juga, ibu, ada beberapa nama yang saya kenal disini, berarti juga hadir, berarti dia seorang reseller, ya, Anda hubungin, ya, Anda hubungin, ada Bu Francisca juga disini, saya lihat, jadi ada beberapa nama, Bu Siti dari Bandung, ya, kalau ngajak teman yang lain, nanti Anda menghubungi yang mengajak itu, baik sebagai, mau daftar konsumen, mendaftar reseller, nah, tapi kalau misalnya, selain dapat diskon, ya, boleh juga nih, ya, jual ke teman, jualnya gampang, cuma bagi-bagi link, Anda di Bandung, temannya di Batam, eh, beli ya, lewat link saya, nanti, yang di Batam, cek klik, pengiriman, dari gudang Batam, yang ngirim, gudang di Batam, Anda nggak perlu setang, nggak perlu setaf, cuma bagi-bagi link, dapat 10%, jadi, kalau beli sendiri, kita bayarnya dipotong 10%, kalau orang-orang, kalau nanti komisnya numpuk, saya sudah nikmati gratis, ya, oke, sekarang kita jawab pertanyaan ya, yang soal olah nafas, tadi ada, yang sudah saya tulis, besok pagi jam 5.30, kan, setiap Senin sampai Jumat, jadi, yang olah nafas, Anda bisa bertanya sama saya setiap hari, kalau yang sekarang ada Pak Joss, nggak tiap hari ada, ya, jadi, yang sesuai tema malam ini, yang soal untuk olah nafas, setiap hari, jam 5.30, besok ada, kecuali Selasa, Selasa pagi, saya akan flight ke Papua, ya, jadi besok pagi masih ada olah nafas, Selasa pagi nggak ada, karena saya flight-nya itu jam 0.15, mendara jam 7, jadi, Selasa nggak akan ada, rebus sudah ada lagi, ya, walaupun saya lagi, dimanapun ada, terus, ya, Anda bisa tanya olah nafas setiap hari, link-nya sama dengan link malam hari ini, ya, jadi, sekarang saya akan jawab, Pak Joss yang sudah lebih lama, mengenal produk-produk ini, saya belajar kesehatan lama, uang S1 saya itu gisi, teknologi pangan dan gisi, jadi tahun 82, saya kuliah di IPB, jurusan gisi, tapi kalau ini berhubungan dengan produk tertentu, tentu, Pak Joss lebih berpengalaman dalam produk yang dimaksud, ya, terkuali bicara, bicara misalnya, soal antioksidan, fitokimia, soal probiotik, ya, itu ilmu saya dari kuliah, ya, oke, jadi, ini ada pertanyaan yang pertama, untuk vitamin D di apotek PHS, atau KKI, produknya yang mana ya? Vitamin D, Pak Joss, ya. Oke, untuk vitamin D khusus, vitamin D memang tidak ada, ya, jadi, adanya di super green food, itu sudah ada 15 vitamin, dan 12 mineral, sudah lengkap semua, asam aminonya juga ada, jadi, untuk vitamin D yang terkandung di dalam super green food, kalau jumlah kita makannya cukup banyak, sekitar 20 tablet sehari, itu sudah sepertiganya, Bapak Ibu, sudah sepertiga kebutuhan vitamin D kita, ya, kan asupan vitamin D kan masing-masing ada kecukupannya berapa, AKG-nya, jadi, kalau setelah dihitung, 20 tablet itu sudah bisa meng-cover kurang lebihnya sepertiganya, lumayan, ya, jadi kita bisa konsumsi dari makanan kita, ya kan, yang sehari-hari kita makan lain selain daripada nutrisi ini, kemudian kita dari matahari, kita bisa ada, kita berjemur, dan sebagainya, kita bisa dapat lagi vitamin D, begitu, jadi kalau spesifik vitamin D memang tidak ada, begitu, Bu. Ya, jadi kalau yang ada masalah memang, apa, didimernya, ya kurang, gitu, suplementasi khusus, ya perlu, perlu yang lain, ya, tapi untuk, misalnya 2000 IU, 5000 IU, itu ada, jadi, boleh, kalau memang setelah di cek, defisiensi, ya, kalau ada defisiensi di khusus vitamin D, silahkan nanti ambil yang khusus vitamin D, ada yang 5000 IU, ada yang 10 ribu bahkan, tapi saran saya, jangan yang terlalu mega dosis, ambilnya yang dosis biasa, tapi lebih rutin, daripada yang terlalu banyak, paling banyak tuh 5000 aja, sehari satu, kalau memang defisien banget, tapi kalau tidak terlalu defisien, bisa dicukupi dari SKF, 20 tablet saja, itu sudah bisa mencukupi, hampir sepertiganya, dari kecukupan gizi harian, dari romilnya, dari, sampul romilnya, makanan kita yang lain, ya, pelan-pelan, makanan lain, betul, kalau untuk pencernaan, ada, ada usus, kurang normal, produk apa yang cocok, untuk pencernaan, peristaltik artinya, gerakan usus itu, kurang normal, bisa jadi dari peristaltiknya lemah, atau peristaltiknya berlebih, itu yang akan bisa membantu menormalkan, Bapak Ibu, tentunya, di super green food, dan raw meal, karena memang itu sangat berhubungan dengan pencernaan, ya, tetapi kalau memang ada gangguan juga, di fungsi usus, karena radikal bebas, niwana itu, sudah satu paket, yang memang bisa membantu perbaikan, satu menghilangkan radikal bebasnya, dengan antioksidan, SOD, kemudian, super green food, dengan untuk memperbaiki sel-sel ususnya juga, ya, kemudian raw meal, tentunya juga itu, kalau ada toksin-toksin yang diusus, apalagi usus besar, memang, gudangnya toksin, itu kita bisa perbaiki, dari tiga produk itu tadi, kombinasi tiga ini, ya, es niwana, super green food, dan raw meal, untuk perbaikan pencernaan, sangat baik, untuk memperbaiki peristaltiknya, Bapak Ibu. ya, ini saya baca di bungkusnya, raw meal, ya, ini mengandung, kultur hidup, laktobasilus, astovilus, berarti ini mengandung juga, probiotik, nah probiotik, tidak termasuk untuk, memperbaiki pencernaan, ya. Laktobasilus, dan astovilus, ya, dua macam, betul, pro dan prebiotik. Pak, kalau untuk kanker, kan Pak Joss bilang, harus tiga paket, SGF, niwana, dan raw meal, apakah harus minum vitamin C juga, dan omega 3 juga? Oke, kalau untuk CA, sebaiknya tadi tiga itu udah cukup, tiga yang tadi, seperti yang tadi Yeri, itu yang dari Surabaya juga, itu terapi dengan tiga macam itu, sangat signifikan perbaikannya, jadi, sekarang sudah nggak muncul-muncul lagi CA-nya, ya, waktu di kemo aja kan, sampai ada muncul lagi beberapa bulan kemudian. Tiga macam ini saja. Karena ini sudah tiga macam ini, bersinergi, bersinergi, ke satu, memperbaiki, mengurangi radikal bebasnya, kemudian, dengan niwana SOD, kemudian kalau raw meal, memang makanan mentah, itu makanan yang bisa, tidak disukai oleh sel kanker justru, ya, di situ, bahkan penciptanya ini, formulatornya aja, onkolog, memang ahli kanker, dan punya rumah sakit kanker di Korea. Dan beliau ini istrinya kena kanker, waktu dulu. Jadi, beliau itu mengobati istri sendiri, dengan produk raw meal ini. Makanya, beliau sangat yakin, karena istri sendirinya kena kanker, kemudian diobati dengan raw meal, dengan rumah sakitnya juga ada di Korea. Jadi, ini sangat bagus untuk kombinasi dengan niwana, super green food, untuk membantu sel-selnya itu ter-regenerasi. Yang sudah kena kemo, yang sudah kena radiasi, itu bisa terganti sel-regenerasi selnya, dengan nutrisi, mikro nutrisinya, sudah ada vitaminnya 15 lengkap, ada 12 mineralnya, ada asam amino-nya lengkap sekali. Jadi, Bapak Ibu, konsen kalau untuk yang CA, apapun CA, CA prostat, CA payudara, CA cervix, CA rinfoma, CA macam-macam, itu karena biang keroknya sama Bapak Ibu. Biang keroknya sama. Ini, tiga macam ini yang terbaik. Excellent. Begitu Pak. Teman-teman, untuk raw meal ini, kalau di packaging yang di Indonesia, ini adalah, ada tulisan EROM, itu perusahaan di Korea-nya, ada kategori kat halal, dan BPOM. Tapi di dokumen produk, itu ada certified USDA-nya, dan organic, itu vegan, itu ada. Ditampilkan di dalam dokumen produk dari Korea-nya. Ini kan impor dari Korea. Tapi di label-nya, memang tidak ditulis. Pak, di label-nya nggak ada tulisan organic dan USDA-nya. Nah, kalau di Indonesia kan BPPOM yang dibutuhkan. Tapi kalau di Amerika, itu USDA. di Korea sendiri, label Korea-nya, sertifikatnya ada USDA, organic, dan vegan. Iya. Bahkan, lahannya punya sendiri, EROM. Ya. Gitu Pak. Jadi, itu di farm-nya, perkebunannya itu pun sendiri punya. Jadi, tidak ambil dari yang lain. Karena kan, yang tadi Pak Jarod bilang, takutnya nanti, bilangnya organik. Padahal, waktu dikerjakannya nggak organik. Jadi, dia mau lebih yakin, Profesor Hwang punya sendiri farm-nya. Jadi, dari bahan sendiri, dia olah sendiri, dibersihkan semua, sampai diproses dari hulu ke hilir. Seolah-olahnya. Begitu. Mantap. Apakah tiga suplemen bisa dikonsumsi bersamaan? Bukan bersamaan. Jadi, ada berbeda waktunya, Bapak Ibu. Jadi, kalau untuk niwana, ya kalau kita urut-urutan, biasanya pagi-pagi bangun tidur, selalu harus niwana dulu. Setelah niwana masuk, saat perut kosong, Bapak Ibu. Dengan air hangat, kita masukkan dulu ke mulut. Dari sasetnya di sobek, masuk ke mulut. Nah, ini seperti Pak Jarot, ini mau minum. Langsung sobek. Tadi saya sobek ujungnya. Nah, ini saya masukkan nih. Nah, langsung masuk. Itu serbuk. Bentuknya serbuk. Dan ini semua dari teh, dari jamur, dari semua, biji-bijian semua, ada tumbuhan-tumbuhan. Diambil antioksidannya saja. Sudah diputus mata rantai yang lain. Dan ini di emut-emut dulu begitu. Di mulutnya, pelajaran seperti itu, mau dikunyah boleh di emut-emut. Itu bercampur dengan enzim-enzim di mulut kita. Setelah itu didorong pakai air hangat, Bapak Ibu. Air hangat, masuklah dia ke usus, ke lambung kita, usus penyerapan. Kemudian 30 menit setelah niwana, kita masuk super green food. Nah, Jadi, 30 menit setelah niwana, kurang lebih ya. 30-40 menit, oke lah. Kurang lebihnya, silakan makan, minum super green food, dibagi, bisa dua kali, atau tiga kali. Kalau Pak Jawa, kayaknya tiga kali ya. Tiga, tiga, tiga gitu Pak Jawa, itu ya. Super green food-nya ya. Kalau saya bagi, sarapan, saya nggak serpon yang lain-lain, sarapan saya adalah romil. Jadi, kalau saya urutut, oke, bangun tidur, satu jam sebelum, atau setengah jam sebelum sarapan, SKF, SKF, satu jam, atau setengah jam sebelum sarapan, setengah jam, satu jam sebelum makan siang, setengah jam sebelum makan malam, SKF. Lalu pagi, jam sarapan itu, saya sarapannya romil sama telur aja. Jadi, romil kan dicampur air kayak minum gitu ya. Jadi, makan telur, satu telur rebus, satu telur kopiok kelor, saya memang tiap hari begitu, lalu saya minumnya romil. Nah, niwana, karena saya tidak kanker, saya minum niwana memang cuma satu kali, sehari, malam hari. Malam hari ini, tadi saya makan malam jam 6, saya biasanya jam 8, ini agak terlambat sedikit, nggak apa-apa, jam 9, saya niwana satu. Nah, makan siang, itu habis makan siang, minum kira-kira setengah jam, satu jam, pas lagi haus gitu, saya itu, apa namanya, SOP, salmon peptide. Ini ada kolagennya, ada vitamin C-nya juga, untuk kulit bagus, gitu ya, jadi, ini siang hari. Tapi kalau yang kanker tadi, niwananya 3 kali, romilnya bisa 3 kali, tergantung kondisi, kondisi, kondisi yang bagus juga Pak. Pak, ya. Ya, jadi kalau pasien CA, itu biasanya 3 kali, 3 kali 2 sehari, itu pagi bangun tidur, niwananya, setelah itu 30 menitnya adalah super green food, kemudian nanti, waktu sebelum makan, karena ini semua kulit kosong, niwana juga, dengan super green food, kalau memang 3 kali ya, tapi saya sarankan, niwananya 3 kali, super green foodnya 2 kali saja, 2 kali 5 dulu, ya, untuk ahap awal. Nah, kalau romil itu bisa diminum di 2 kali sehari, bisa untuk di pagi, satu, satu lagi sore, ya, itu bisa mau sarapan, dan satu lagi di 9 sorenya, istilahnya antara makan siang dengan makan malam, boleh diisi dengan romil dan super green food. Jadi itu, Bapak Ibu dibedakan waktunya, kurang lebih setengah jam, supaya penyerapan dari lambung ke usus halus, sudah beres. Jadi dari mulut kita, masuk lambung-lambung ke usus halus, sudah diserap, kurang lebih 30 menit, sudah boleh ganti lagi yang produk lain. Jadi, niwana, super green food, raw meal, tiga macam untuk yang saya. Cara minumnya seperti tadi, yang ada ditanyakan, jangan sekaligus dibarengin, Bapak Ibu, supaya bekerjanya lebih optimum, dan masing-masing terserap dengan baik. Begitu. Terima kasih. Kalau masih minum obat-obatnya dari dokter, apakah boleh diselingi? Ya, tahu saya kalau minum obat dokter itu biasanya setelah makan. Jadi makan, minum obat dokter. Nah, ini tadi kan sebelum makan. Kalau ini warna, bisa satu jam saya sudah makan, atau perut kosong, berarti perut kosong itu bisa satu jam, dua jam setelah makan, atau ini sebelum makan. Jadi, tidak ketemu obat dokter. Tapi sebenarnya ini sifatnya makanan. Biasanya yang tidak boleh ketemu itu obat sama obat, karena obat sama obat itu ada kontradiksi. Ini tidak boleh ketemu obat ini, atau malah obat ini harus ketemu obat ini, misalnya. Kalau ini obat, tanpa ini, pembuluh darahnya mengeras. Ini harus ada magnesiumnya. Ini harus sama ini, D dan K, itu harus ketemu. Atau vitamin D dengan omega-3, karena vitamin D larutnya dalam lemak. Jadi ketika didamping, ini dengan omega-3, jadi bagus. Nah, yang harus ketemu atau tidak boleh ketemu, itu hanya obat dengan obat. Nah, ingat, ini bukan obat, ini makanan, atau ekstrak dari makanan. Tapi, efektivitasnya si antioksidan, perut kosong boleh. Satu lagi, buat teman-teman yang misalnya lagi mau nurun berat badan, atau lagi diet keto, atau lagi intermittent fasting. Nah, yang ini itu tidak ada gulanya. Jadi, yang minum mana ini boleh diminum dalam jendela puasa. Boleh, betul. Jadi kan saya makan jam 6 malam itu terakhir. Tapi sekarang makan ini, nggak apa-apa. Ini bukan makan, ini no zero carbo. Kalau yang romil, ada 5 gram. Jadi, ini harusnya di jendela puasa. Tapi kalau saya kan memang tidak, tidak intermittent fasting, saya nggak skip breakfast. Saya tetap breakfast, jam 7. Nah, breakfast saya low carbo, karena carbonya hanya 5 gram. jadi ideal. Untuk orang diabet pun ini ideal. Oke, itu tambahan saya. Nah, untuk kalau yang beberapa obat, seperti obat TB, TB, TBC, itu kan juga sebelum makan, itu bisa dibedakan waktunya, Bapak Ibu. Jadi, kalau harus ada obat-obat yang sebelum makan juga, pokoknya kurang lebih setengah jam saja, dibedakan. Jadi, obat masuk, kemudian jangan langsung bareng, pasti otomatis dijedakan, paling cepat 30 menit. Karena waktu penyerapan usus itu, antara 25 sampai 30 menit, sudah terserap oleh usus halus. Begitu. Ya, terutama ada beberapa obat, seperti obat TBC. Begitu, Bapak Ibu. Oke, ya. Pertanyaannya, habis, kalau masih ada, kita tunggu. Kalau enggak, ya. Ini saya mau infokan yang paket, Pak Jarod, perlu? Ini lapetnya yang nggak ada, sekarang ada informasi mengenai harga. Tadi kan harga satuan, ada harga program, ini ada paket-paket istimewa, dan juga program kalau mau jadi reseller. Silakan, Pak Jos. Terima kasih. Baik. Oke, saya lanjutkan. Jadi, kalau untuk harga satuan, ya. Nah, ini harga satuan produk, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Jarod, kan, niwana SOD adalah Rp1.150.000, produce, isinya 30 saset. Ini yang produk dari Jepang, kemudian Super Green Food, ini yang dari Taiwan, untuk yang isi 150 tablet, harganya Rp230.000, kalau tadi yang 600 tablet, harganya Rp800.000, ya. Kemudian untuk Vita Yang Raw Meal, harganya Rp530.000 per box. Tapi tadi sudah diinfo oleh Pak Jarod, kalau beli dua, Rp800.000, ya. Kalau beli tiga, 1,2, jadi lebih murah lagi, makin banyak, makin rendah lagi harganya. Karena Bapak Ibu, memang ini produk-produk yang berkualitas tinggi, dan harga sesuai kualitas. Nah, untuk paket, seperti ini Bapak Ibu, ini ada satu paket yang, di mana sudah termasuk sebagai, pemilik website, daripada Apotik PHS, ya. Kemudian sudah punya kartu diskon, untuk produk-produk KK, berlaku seluruh Indonesia, ya. Itu mendapat diskon yang 10% tadi, tuh, yang kata Pak Jarod, kan happy kan, dapat diskon juga kan, lumayan kan 10%, daripada kalau 2 juta kan 200 ribu, lumayan ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah satu paket, di mana dengan harga 2.150.000, sudah mendapatkan, satu niwana, satu box niwana, satu box raw meal, dan juga satu botol super green food, 150 tablet. Sudah komplit semua ini. Ya, jadi Bapak Ibu bisa, langsung punya tiga produk, dan punya langsung juga, free, sebagai member KK, punya kartu diskonnya seperti ini, Bapak Ibu kartunya, ada Ion-nya juga, lalu ada aplikasi Android KK Indonesia, dan personal web e-commerce, Apotik PHS. Ya, Bapak Ibu juga bisa kembangkan Apotik PHS ini, untuk teman-teman Bapak Ibu, yang mungkin membutuhkan juga. Ya, tinggal bagi link-nya saja, tadi kata Pak Jarod. Ya, kemudian ada lagi paket, yang Rp2.150.000, namanya paket BIS ya, itu Rp2.150.000 semua harganya sama, kalau yang tadi itu tiga macam, kalau ini hanya dua macam, hanya raw meal, dan super green food saja. Ya, ini tiga box raw meal, dan dua botol, super green food, Rp1.150.000 tablet, ini juga harganya Rp2.150.000 sama, dan sudah fasilitasnya pun sudah lengkap, seperti tadi sama yang pertama. Kemudian, ada lagi paket yang Rp1.300.000.000, tadi kan Rp2.150.000, ini ada yang harga Rp1.300.000, dapatnya dua macam, tapi lebih sedikit, yaitu dua box raw meal, dan dua botol super green food, yang Rp50.000 tablet, bukan yang Rp150.000, Bapak Ibu yang Rp50.000 tablet, jadi dua box raw meal, dan dua botol super green food, Rp50.000 tablet, harga Rp1.300.000, fasilitas sama, dapat membernya, dapat diskon 10%, kalau nanti beli ulang, kemudian dapat aplikasi Android-nya, kemudian untuk order online, Bapak Ibu, lalu juga ada web e-commerce, untuk kita bagikan link kita ke teman-teman yang memang membutuhkan juga. Ya kan? Oke, kemudian, nah ini untuk yang sudah jadi member, sudah mau beli ulang nih, saya mau beli ulang, saya sudah punya member, saya mau butuh lagi, bisa mengambil paket ini Bapak Ibu, ada satu box niwana, dengan dua botol super green food, hanya Rp1.350.000, ya, masih diskon 10% lagi, kalau sudah member ya Bapak Ibu ya, kemudian ada super detox, yang tiga box itu tadi, 1,2 kan, nah ini sudah ada juga diskonnya, ya, sudah di diskon, kalau sudah member, diskon lagi 10%, ya kan, makanya, sangat menguntungkan, kalau Bapak Ibu sudah bergabung menjadi member KK, berlaku se-Indonesia, dan 70 produk semua mendapatkan diskon, nah, kalau Bapak Ibu mau pakai gratis ya, nah, ini ada satu syaratnya Bapak Ibu, ada satu sistemnya, yaitu, prinsipnya 3P, yaitu Bapak pakai, Bapak Ibu pakai sendiri, Bapak Ibu semakin yakin, nanti hasilnya pun dirasakan, baru Bapak Ibu promosikan, nah, apa hasilnya, kalau Bapak Ibu, membeli dengan paket bis, misalnya, Rp2.150.000, dan Bapak Ibu bisa rekomenasi ke teman-teman, harga yang sama, Rp2.150.000 juga, maka Bapak Ibu akan mendapatkan komisi Rp250.000, kalau satu paket, kalau dua paket dalam satu bulan, itu tadi tanggal 28 ke tanggal 27, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan, kalau dua paket, jadi tambah Rp500.000, jadi totalnya Rp1.000.000, karena ada lagi tambahan komisi setiap kelipatan dua paket bis, yaitu Rp500.000.000, jadi 2 dikali Rp250.000, Rp500.000, tambah Rp500.000, totalnya Rp1.000.000 untuk setiap kelipatan dua paket bis. Jadi kalau Bapak Ibu kenalkan empat orang, yang membeli paket bis, kan dapatnya Rp2.000.000.000, artinya sudah balik lagi itu Bapak Ibu, Rp2.150.000, sudah kembali komisi Rp2.000.000, kan sudah sama mengenai, pakai gratis Bapak Ibu. Nah, itu sangat simpel, sangat mudah, gimana kalau 10 orang? Bapak Ibu bukan hanya gratis, tapi bisa dapat kelebihannya untuk beli yang lain, ataupun Bapak mau sumbangkan, ataupun silahkan Bapak Ibu. Kemudian, kalau paket pemula juga sama, yang Rp1.300.000, kalau ada yang disarankan mengambilnya paket pemula, maka setiap paket pemula yang Rp1.300.000, itu akan dapat komisi Rp50.000. Tapi setiap kelipatan dua dari paket pemula, akan tambahannya Rp500.000. Jadi, kalau ada dua orang yang mengambil paket pemula, dua dikali Rp50.000 ditambah Rp500.000. Jadi Rp600.000 setiap kelipatan dua paket pemula. Jadi, simpel seperti itu Bapak Ibu, itu adalah bagaimana kita bisa pakai gratis. Dulu sama saya juga begini Bapak Ibu, saya pakai, saya rasakan yang manfaatnya ada, orang-orang bertanya, kamu kok kulitnya lebih bagus ya, minum apa? Saya jelaskan, saya konsumsi ini, yang tahu dulu saya gemuk gitu ya, sampai obesitas, kok sekarang bisa lebih baik, gimana kondisinya, saya jelaskan, saya pakainya produk-produk ini, raw food, akhirnya mereka mau ikut coba pakai, silahkan saya berikan paket-paket apa yang saya sudah memang pakai sendiri. Jadi, Bapak Ibu, harga semua standar, Rp2.150.000, ke teman-teman kita, ke saudara kita, semua sama harga Rp250.000. Tidak perlu dinaik-naikin, karena sudah ada sistemnya dari perusahaan yang akan membagikan kepada Bapak Ibu, reward seperti ini Bapak Ibu, komisi sudah ada. Seperti itu Bapak Ibu, cukup mungkin yang saya sampaikan, kalau ada yang kurang jelas, Bapak Ibu nanti bisa bertanya kepada yang mengundang Bapak Ibu, ataupun ke saya, ataupun ke Pak Jarod. Silahkan. Terima kasih Pak Jarod. Oke, terima kasih Pak Jos, terima kasih. Sebagai penutup, saya akan kembali minta Bu Hera, untuk mungkin kata-kata penutup, sebelum kita akhirin, kita mulai setengah delapan, selesai jam sembilan, molor-molor sedikit, tapi kita berusaha menghargai waktu, dan tepat waktu. Jam 10 saya tidur. Kalau orang terima WA ke saya, pasti akan dijawab, jam 10 saya sudah tidur. Menjaga kesehatan dengan hidup yang teratur. Oke, silakan Ibu Hera. Terima kasih Pak Jarod, terima kasih Pak Jos. sungguh sangat memanfaat mengenai pengetahuan, yang Pak Jarod berikan kepada kami semua, agar kami semua bisa mendapatkan, atau membuat rumah kami sehat selalu. Dan kepada teman-teman juga semua, terima kasih, atas waktunya, dan atas joinnya dengan Zoom yang saya undang. Semoga pengarahan dari Pak Jarod ini, bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan bila ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, bisa ada beri ke saya. Saya akan coba menjawab, apabila tidak bisa menjawab, maka saya akan tanya kepada akarnya Pak Jarod, terima kasih Pak Jarod, terima kasih Pak Jos. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman, ada juga Ibu Forita hadir juga, beberapa teman yang lain hadir, jadi oke, nanti kalau butuh penjelasan lebih lanjut, silakan hubungin pengundang Anda masing-masing. Terima kasih, selamat malam, terima kasih Pak Jos, sampai jumpa nanti hari selasa malam, kalau di kelas, apa namanya, kelas entrepreneurship, hari Senin saya lupa, antar penyediwa grup saya post lagi. Terima kasih, selamat malam, yang ikutlah nafas, besok pagi ke pagi ketemu saya masih ada, jam 5.20, tadi pertanyaan soal olah nafas, saya jawab besok, biar di pada waktunya masing-masing. Selamat malam, terima kasih. terima kasih. selamat menikmati.